Sorotan lain saudara, Roy Suryo mendatangi Polda Metro Jaya bersama kuasa hukum untuk melaporkan tiga akun yang diduga mengedit dan menyebarluaskan pertama kali terkait dengan postingan pelesetan Candi Borobudur. Roy Suryo datang ke Mapolda Metro Jaya pada kamis malam dengan membawa barang bukti berupa tangkapan layar dan tautan tiga akun yang diduga memposting pertama kali postingannya terkait Candi Borobudur. Roy Suryo menyatakan tak ada niat menghina pihak manapun termasuk umat Buddha akibat meme Candi Borobudur, maksud kami akibat meme Candi Borobudur yang menimbulkan kegaduhan ini. Roy mengaku ia bukan pengugah apalagi pengedit pertama meme tersebut dan hanya merespons saat akunnya ditaut kecuitan yang menampilkan meme foto stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan Presiden Jokowi. saya pun juga ingin menyampaikan klarifikasi ini dan sekaligus dengan rasa pertanggung jawab saya besar dengan sepenuh hati yang saya paling dalam saya mohon maaf kepada seluruh umat Buddha atau masyarakat yang mungkin terkena imbas dari kasus ini gara-gara ada provokasi yang ada dan tidak ada satu niat saya pun untuk melakukan itu. Jadi sekali lagi kepada misalnya wali umat Buddha seluruh Indonesia. Sementara itu Dharma Pala Nusantara akan melaporkan Roy Suryo ke polisi terkait unggahan meme patung Buddha Candi Borobudur di media sosial. Rencananya Roy Suryo akan dilaporkan ke polisi pada Jumat siang. Ketua Umum Dharma Pala Nusantara menilai unggahan Roy Suryo menciderai umat Buddha dan menghina Presiden Jokowi Dodo. Bagi mereka yang dengan sengaja melakukan postingan seperti ini tentu harus dimintai pertanggung jawabannya. Kenapa Pak Roy Suryo atau pemilik akun dari KRMT Roy Suryo II yang kami laporkan? Karena beliau adalah termasuk pihak yang ikut menyebarkan. Ya tentu dalam hal ini kami akan melaporkan juga pihak yang pembuat. Terima kasih.